Baik kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Riau menjita belasan ribu kemasan kosmetik berbagai merek yang mengandung bahan berbahaya. Kosmetik senilai 1,5 miliar rupiah ini disita karena tidak terdaftar di Balai POM RI dan dilarang beredar di pasaran. Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan BEPOM Pekanbaru menjita puluhan ribu kemasan kosmetik ilegal dari hasil operasi pasar selama satu bulan terakhir. Tak hanya dari toko kosmetik, salon, dan klinik kecantikan, kosmetik sitaan berbagai merek senilai 1,5 miliar rupiah ini juga banyak dijual secara online. Kami telah menemukan sebanyak 13.254 kemasan kosmetik tanpa izi nedar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 39 sarana yang kita periksa, karena ini kebanyakan dijual secara online. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini kini diamankan di gudang Balai POM Pekanbaru dan akan dimusnahkan. Selain kosmetik, petugas Balai POM juga menyita 500 kemasan obat tradisional mengandung zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar di pasaran. Balai POM Pekanbaru menghimbau pelaku usaha untuk terus mentaati peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan agar lebih proaktif dalam memilih barang yang dibeli terutama untuk pembelian kosmetik secara online. Dari Pekanbaru, Riau Indra Yosrizal Ainius melaporkan.